Intro Halo sahabat kembali lagi bersama saya Nana Salasabila masih dalam acara Pensiun Peranet Siapa Takut Nah tadi kan kita udah bahas ya Pak ya Bisnisnya beliau udah dapat Jadi benar-benar kalau saya ya Mendorong para pebis muda Ataupun karelawan-karelawan yang nonton acara kita ini Untuk kalau mau copy paste ilmunya Pak Erwin Udah bisa nanya ke saya Jadi bagaimana memulainya ya Bagaimana memulainya Bagaimana tadi kita lihat perjalanan Pak Erwin Beliau kerja di tempat sebelumnya Dengan prestasi yang bagi saya luar biasa ya Beliau sampai menguasai dalam tanda kutip Wilayah Jakarta lah Jadi kepercayaan dari owner tadi Beliau berani memutuskan Kemudian beliau Beliau menjelaskan bisnisnya Tapi ada satu anak Biasanya Biasanya sih kalau para pebis muda ini Khususnya yang udah berkemarga Biasanya ceritanya Dia akan terkendala dalam tanda kutip Sama pasangan hidupnya Saya pengen tanya nih Pak Erwin Pak Erwin Dulu waktu akan resign Itu udah nikah ya kan Resign? Tahun 1999 Udah Baru itu Baru itu baru 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 satu tahun lah Satu tahun Kan tadi Alham cerita yang lebih baik Yang kaya Yang lebih kembali Ketika itu si teteh tidak kompil dalam tanda kutipkan Kepada anak bawa Akan memberanikan diri untuk resign Ya satu sisi gimana ya Karena Memang saya sama istri itu Beda Beda Kerjaannya beda Istri di bidang optikal Saya di kompleksi kan Akhirnya saya memutuskan Untuk perusahaan sendiri Resign Akhirnya Istri Jadi Ya mau tidak mau kan Beralih juga ke Bandung Waktu itu Istri kerja juga di Jakarta Oh jadi di Jakarta RDR Hahaha Jadi pindah ke Bandung Ke Bandung Akhirnya Ngebantu Saya lah Ya yang tadinya Hanya finishing Ya Apa meriksa-meriksa Apa segala kan Saya di luar Ya Lama kelamaan Ngeliat Karyawan Pelajar mesin-mesin Akhirnya coba-coba Bisa juga sampai sekarang Bisa juga Oke Alhamdulillah Sekarang Kalau kaos-kaos itu Pak Sehari 100 bisa Wow Yang punya anak-anak Dibikinan si tetek Jadi Alhamdulillah Waktu itu Istri mendukung ya Istri mendukung Jadi Sampai sekarang Kan Sekarang Kan Sekarang Saya lihat Bagaimana Perjalanan bisnis kalian Mulai bisnis Dari awal tadi Apa sih Impian akan ke depan Dengan boom Dukung ini Ya Impian saya ke depan Ya Mudah-mudahan Produk saya Dipakai terus Sama masyarakat Minimal sama saya Kok enggak sama saya juga Walaupun Persaing banyak Tapi Untungnya Kalau di komunitas itu Kalau kita tahu Mereka udah percaya Gak akan pindah-pindah Gitu kan Udah terbukti Oh disitu ya udah Disitu aja Alhamdulillah Sistemnya sepiak banget Gitu ya Betul Itu udah dapat Hatinya Nah itu Ketika di dalam marketing Sebuah dengan hardshare Ya Ketika seorang Bebisnis Sudah mendapatkan Hatinya Maka Susah untuk mereka Tindak ke layak Wow Menjadi paper Gini Yang penting kan Yang penting Kita kan Tepat waktu Kualitasnya Sesuai dengan Permintaan Ya setelahnya kan Nah Terus harga Gak mahal Tapi gak murah juga Gitu kan Alhamdulillah lah Sampai sekarang Masih bisa terus Kalau bukan Perekonomian kemarin Sempat turun naik Turun naik Alhamdulillah Masih bisa bertahan Dan Katakan tadi Pasangan juga Tidak mudah Ya Itu semua Bekat jaringan dari Komunitas Kayak dari Singapura Pasang kaos Ke Indonesia Karena harga di Indonesia Lebih murah Jadi Karena kita hobi Otomotif Terus nyambung dah Ini bukan murahan ya Bukan Ini kan Mungkin Para publis muda Ataupun Kalian-kalian Yang masih bekerja Yang akan Ingin mendapatkan Beberapa tips Untuk memulai bisnis Dan juga Melembangkan bisnis Ya Akan Dari Berapa kata Bisa di share Bisa bisa Ya Pertama-tama Ya Kita harus yakin 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 Apa yang kita kerjain ini Bisa Kita jalankan Benar Terus Banyak-banyak Silaturahmi Kata orang Selaturahmi Itu membawa rezeki Alhamdulillah Terbuki 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 Terus Jangan sampai Rusak sama Pebangka Gitu kan Terus ikutlah Seperti Koperasi Gitu kan Itu sangat Mendukung Termasuknya Saat ini Saya juga Didampingi Alhamdulillah Bersama Koperasi Pandawa Akhirnya saya sekarang Hidup itu indah Oh Bisa berbagi jadi dari cerita kali ini, kita dapat kesimpulannya tadi Kak Arun udah memberikan tips lah kalau kamu berhasil kamu harus yakin dalam setahun setengah yang paling keingat sama saya tuh jangan pindah ke lain hati artinya disitu kan kita harus fokus nah boleh saya sampaikan kesimpulan ya kepada ibu muda dengan teman-teman karyawan, sama sahabatku bicara tentang prinsum trainer ini adalah sebuah pilihan pilihan dimana kita akan menentukan masa depan kita depannya seperti apa gitu bagi saya, di awal saya disampaikan rasanya saya tidak berbeda dengan kalian hanya biar memang kesimpulan saya ya gitu dan lebih menurut, namanya menciciki yang namanya tidak pekerjaan tapi dari apa yang sampaikan Kak Arun ada kurang poin yang kita menurut sebulan ya satu pertama, menjadi seorang pension trainer yang harus dilakukan adalah menelitian bagaimana terjadi sebuah percepatan percepatan bisnis yang kita lakukan supaya apa yang kita cita-citakan bisa ada hasil Kak Arun bicara tadi dia berhenti dari tempat kerja dia ingin merubah nasib ada peningkatan ekonomi maka beliau memilih bisnis yang relevan dengan dia itu dikatakan yang pertama beliau tidak berpindah ke lain hati ya beliau tidak berpindah ke lain hati beliau tidak berpindah ke lain hati dari tempat beliau bekerja dan beliau dikonveksi beliau melanjutkan di konveksi di dalam 100 manajemen bandung kita selalu menurutkan ini adalah bagaimana memilih sebuah bisnis yang sesuai dengan satu dengan talent kita bakat kita sesuai pilih bisnis kita itu dengan yang namanya potensi diri karena ini potensi dirinya adalah dikonveksi dia fokus di sini yang kedua yang kalian bilang saya main-main tapi kan aneh ada pelajaran di situ bahwa memilih bisnis itu sesuai dengan passion kita sesuai dengan rasa senang kita itu kita akan menikmati enjoy tadi kan kita lihat fotonya malah lebih muda sekarang lebih gagah sekarang belum menikmati nah padahal bis muda kadang-kadang ini juga harus kita perhatikan memilih bisnis itu sesuai dengan passion kita yang ketiga adalah carilah bisnis itu dengan knowledge kita misalkan tadi lihat knowledge sama skill kalau dia menyatakan digabung pengetahuan beliau tentang keuangan pemasaran operasi dan bersebut yang beliau dapatkan di tempat diri sebelum dimanfaatkan tadi kita udah galil nah yang terakhir ini yang paling penting kalau di kita ada namanya attitude sama moral sikap beliau bagaimana menjaga sikap kepada satu senior beliau beliau kerja dari dan teman-teman yang gak kalpannya adalah moral itu penggunaan keyakinan sejauh mana para beliau semoga teman-teman karyawan memilih bisnis yang yakin tentang karyawan dan menunjukkan bahwa dengan keyakinan bisnis yang beliau binti yaitu boom floating bisa maju seperti ini sehingga nantinya beliau akan terus mengembangkan pasar itu gak kepelajaran nih kan Erwin wah seru banget ya pokoknya ini sangat inspiratif banget buat sobat-sobat di rumah atau dimana pun berada ya makasih ya Pak Erwin yang udah diganggu banget nih waktunya saya saya memang pelajaran memang pelajaran iya bener banget pokoknya gak ada lah kayaknya gak ada banget yang namanya gak ada ilmu ini semuanya ilmu banget deh pokoknya pokoknya setiap melangkah harus berhasil iya iya oh sahabat gimana seru banget kan tadi kita udah bincang-bincang nih udah dikuliti habis ya Pak ya sudah banyak sudah banyak banget dan semoga juga menjadi inspirasi buat sahabat semua tentunya buat kita juga ya Pak ya iya dan jangan lupa terus saksikan ya pensiun peranan siapa takut setiap hari Sabtu pukul 15.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV saya Nenang Salsabila bersama dan juga dan juga dan juga kru yang bertugas mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buatan emis buong luar buong luar 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 luar